Intro Kasus dugaan pemukulan yang dilakukan oleh politisi PDIP, Masinton Pasaribu terhadap asisten pribadinya, Dita Aditya Ismawati, membuat publik bertanya tentang bagaimana pekerjaan asisten pribadi di DPR. Dan apa bedanya antara asisten pribadi dan tenaga ahli DPR? Berikut penjelasannya, Dalam peraturan DPR tak ada istilah asisten pribadi, melainkan staff administrasi. Tenaga ahli dan staff administrasi DPR diatur dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, serta peraturan DPR RI No. 1 tahun 2014 tentang tata tertib. Staff administrasi atau yang biasa disebut asisten pribadi merupakan bagian dari sistem pendukung DPR yang direkrut secara khusus oleh anggota DPR. Tugasnya memberikan dukungan yang berhubungan dengan administrasi atau arsip kepada anggota dewan. Gaji untuk staff administrasi ini pun berkisar 5 juta rupiah. Sedangkan tenaga ahli merupakan bagian dari sistem pendukung DPR yang bertugas untuk menyusun analisis yang berkaitan dengan fungsi DPR di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan. Gaji yang diterima tenaga ahlinya setiap bulannya mencapai 10 juta rupiah. Berbeda dengan staff administrasi yang cukup belusan diploma 3, tenaga ahli DPR harus menyandang gelar S2. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!